Halo selamat datang di Terjemah Indiuk Kali ini kita akan menerjemahkan Buku Bahasa Inggris kelas 8 Halaman 186 dan 187 Nah ini dia petunjuknya Kita tugasnya ada Mengobservasi dan menanyakan pertanyaan Kita lanjut petunjuknya Nah disini kita akan bermain peran pembicara Jadi berdasarkan gambar Gambar yang di bawah Di halaman 187 Ini petunjuknya Ini yang akan kita lakukan Yang pertama kita akan mendengarkan secara seksama Guru kita membaca percakapan Percakapan yang di bawah ya Di halaman berikutnya Kedua Kita akan mengulangi percakapan tersebut Setelah guru kita Kalimat per kalimat Lantas Dalam kelompok Kita akan bermain peran pembicara Dalam percakapan tersebut Nah Ini yang akan Kita akan mengucapkan kelimanya secara keras Jelas dan benar Ya Jadi harus Jelas Tidak boleh Malu-malu Nah ini dia Ada percakapan Dari dua orang Ya Teman Kamu mengatakan Adik kamu Melakukan Yang lucu Pagi ini Apa itu? Nah Ya Sabtu Kemarin Adik saya Si Dina Dia melakukan Hal yang lucu Dia Bangun Terlambat Jam 6 Dia lari tergesa-gesa Ke Kamar mandi Dia Fikir Dia akan Terlambat ke sekolah Dia Lupa Bahwa hari itu Adalah hari Sabtu Dia Bergegas Ke Kamar mandi Berpakaian Ambil Tas Dan langsung Lari ke sekolah Ya Pergi ke sekolah Dia bahkan Tidak Sarapan pagi Ya Setelah berjalan Selama lima menit Dia baru sadar Ya Bahwa Anak-anak lain Tidak ada Yang pergi ke Sekolah Lantas Dia baru menyadari Bahwa itu adalah Hari itu adalah Hari Sabtu Maka Dia Pulang Ke rumah Kami semuanya Tertawa Kami semuanya Menertawainya Ketika Dia Datang Ke rumah Tiba di rumah Ya Dia juga Menertawai Dirinya Sendiri Lantas Dia tukar Pakaian Dan kembali Tidur Ini artinya Adalah Adikku Yang nakal Eh bukan Nakalnya Adikku Nah My nakti Sister ini Adalah Nakalnya Adikku Nah Kita lanjut Ke Petunjuknya Sebuah Analisa Mendalam Terhadap Teks Ya Akan Menunjukkan Bahwa Pengalaman Yang diatas Yang ini ya Pengalaman Ini Yang adik Pengalaman Si Dina Ya Memiliki Lima Peristiwa Atau kejadian Apa-apa saja Nah Yang pertama Si Dina Lupa Bahwa Itu adalah Hari Sabtu Dina Melakukan Rutinitasnya Sebelum Ke sekolah Kecuali Sarapan pagi Dina Mulai Menyadari Bahwa Itu hari Sabtu Kami Semuanya Merasa Geli Ya Dina Kembali Tidur Ya Itu lima Kejadian Yang terjadi Dari Pengalaman Ya Yang diceritakan Oleh Saudara Si Dina Ini Nah Itulah Untuk Kali ini Terjemahan Dari Halaman 186 Sampai 187 Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Subscribe Dan like Dan Sampaikan Juga Pada Teman-teman Sampai Jumpa